Saudara-saudara, mari kita baca 2 Timotius 4, ayat 1-2. Demikianlah firman Tuhan, di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Ayat 2, beritakanlah firman, siap, sedialah, baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah, dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, surat 2 Timotius adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus. Dan surat ini ditujukan kepada Timotius. Timotius adalah anak rohani dari Paulus. Timotius adalah seorang gembala yang masih muda. Yang saat itu, Timotius sedang mengembalakan jemaat di Ephesus selama kurang lebih hampir empat tahun. Timotius ini adalah partner pelayanan dari Rasul Paulus di dalam perjalanan misionaris yang kedua dan ketiga itu ada di Troas, di Filipi, dan di Korintus. Jadi, Timotius ini tidak asing dengan jemaat di Ephesus. Timotius ini menetap dan melayani bersama dengan Rasul Paulus di Ephesus. Rasul Paulus menulis surat kepada Timotius sebagai anak rohaninya dengan tujuan untuk memberi semangat. Dan semangat untuk menghadapi segala kesulitan, segala rintangan, segala tantangan di dalam pelayanannya di Ephesus. Saudara-saudara, surat 2 Timotius ditulis oleh Rasul Paulus dari dalam penjara. dari dalam penjara yang pengap dan tertutup atau penjara-penjara isolasi yang dikenal di masa kini. Dan surat 2 Timotius ini ditulis sebelum kematiannya tahun 67 Masehi. Surat 2 Timotius ini adalah merupakan surat terakhir yang ditulis oleh Rasul Paulus sebelum kematiannya. Surat 2 Timotius ini bagaikan sebuah wasiat atau will dari Paulus kepada anak rohaninya Timotius karena Paulus merasa bahwa sementara lagi dia akan meninggal. Sehingga Paulus mempunyai kewajiban untuk mempersiapkan Timotius kepada kemungkinan terburuk termasuk memberikan semangat agar Timotius tetap berdiri teguh di atas sound doctrine atau pengajaran yang sehat. Paulus ini mengetahui bahwa Timotius akan menghadapi situasi yang sulit sesudah kematian Rasul Paulus. Oleh karena itu Paulus berkeinginan agar Timotius tetap meneguhkan hatinya di dalam pelayanannya. Tetap fokus, tetap setia untuk memberitakan sound doctrine. Apapun yang terjadi atau tetap berdiri teguh pada sound doctrine meskipun Timotius menghadapi tantangan dan rintangan di dalam pelayanannya. 2 Timotius 4 ayat 1 berkata, Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. 2 Timotius 4 ayat 1 King James Version, I charge thee therefore before God and the Lord Jesus Christ who shall judge the quick and the dead at his appearing and his kingdom. Saudara-saudara di dalam King James Version, kita menemukan kata charge. Kata charge ini adalah merupakan istilah dari ilmu hukum. Kata charge ini diterjemahkan dari kata diamartiromai, yaitu bersaksi di bawah sumpah di depan pengadilan. Saudara-saudara, jadi kalau saudara menjadi saksi di sebuah pengadilan, saudara akan ditanya, apa agamamu? Karena kalau misalnya Anda menjawab Kristen, maka engkau akan disumpah di atas Bible itu. Sehingga kesaksianmu itu merupakan engkau akan berbicara, tidak bohong ataupun tidak mengadak-adak di depan pengadilan. Jadi gambarannya seperti ini. Paulus memanggil anak rohaninya yang masih muda, yaitu Timotius, untuk datang di depan kursi pengadilan Allah. Dan Paulus meminta kepada Timotius untuk bersumpah di hadapan Allah bahwa Timotius akan mengembang tugas pemberitaan sound doctrine itu dengan fokus, dengan setia. Meskipun Paulus nanti sudah tidak bersama-sama dengan Timotius lagi. Situasi ini, saudara-saudara, hampir sama dengan situasi nanti saat orang-orang percaya itu berdiri di depan kursi pengadilan Kristus atau Bema. Itu ada di dalam 2 Korintus 5 ayat 10. Atau saat orang-orang yang menolak Kristus itu berdiri di depan pengadilan tahta putih. Itu ada di dalam bahayu 20 ayat 11 sampai 14. Jadi Allah dan Tuhan Yesus itu adalah saksinya bahwa Timotius itu akan selalu memberitakan sound doctrine dengan fokus, dengan setia, dengan sekuat tenaga. Saudara-saudara pemimpin rohani bisa datang dan pergi. Tetapi kesetiaan kita kepada sound doctrine adalah sebuah ketaatan yang muta. Amin. Ketika Paulus mengatakan perkataan ini, 2 Timotius 4 ayat 1 ini, maka Paulus itu sebenarnya sedang memberikan sebuah mandat kepada Timotius. Paulus ini adalah panglima perang. Dan Timotius ini merupakan perwila lapangan yang berada langsung di medan pertempuran. Ketika Paulus menggunakan kata kerja diamarti romai, maka Paulus sedang meminta kepada Timotius untuk fokus, untuk setia, dan jangan sampai perhatiannya itu terbagi mengenai tugas yang dia sedang kerjakan itu. Lalu, apa fokusnya? Fokusnya itu adalah memberitakan sound doctrine. Apapun yang terjadi, Paulus akan pergi meninggalkan dunia ini. Tetapi sound doctrine harus tetap diajarkan. Sound doctrine harus tetap diteruskan. Situasi boleh berganti. Keadaan boleh berubah. Tetapi berita firman Allah itu bersifat tepal. Bersifat tetap, yaitu pengajaran yang sehat. Terjemahan lain dari 2 Timotius 4 ayat 1 ini berkata demikian. I solemnly charge you as one who is living in the presence of our God, even Christ Jesus, the one who is on the point of judging the living and the dead. I solemnly charge you as not only living in his presence, but only by his appearing and his kingdom. Jadi, perkataan I solemnly charge you artinya, Paulus secara serius dan sungguh-sungguh meminta kepada Timotius untuk melakukan pelayanannya dengan setia, dengan fokus, dan dengan hati-hati. Paulus meminta Timotius untuk berani, untuk memberitakan dan meneruskan son doktrin tanpa takut kepada siapapun. Oleh karena Kristus itu yang akan menjadi hakimnya. Saudara-saudara, firman Tuhan itu harus diberitakan dengan berani. Ada atau tidak ada Rasul Paulus. Dan Timotius harus sungguh-sungguh memberitakan son doktrin atau ajaran yang sehat itu. Lalu, apa yang menjadi inti dari perkataan Paulus kepada Timotius dari 2 Timotius 4 ayat 1 ini. Paulus meminta kepada Timotius dengan sangat atau dengan serius, bahkan dengan sumpah, agar Timotius memberitakan Injil, bukan sembangaran Injil, tetapi sound doktrin, ajaran yang sehat atau dida sekalian. Saudara-saudara, pesan yang sama juga diberikan kepada kita hari ini. Pesan itu adalah pesan yang sangat mendesak. Pesan itu berbunyi, beritakan Injil, beritakan sound doktrin. Apapun yang terjadi, kita harus setia, kita harus fokus, kita harus berani untuk memberitakan sound doktrin. Lalu, siapa yang menjadi jaminan kita ketika kita memberitakan sound doktrin? Tidak lain dan tidak bukan adalah Yesus Kristus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Kita memberitakan tentang Kristus dan Kristuslah yang menjadi jaminan bagi semua pelayanan kita. Tugas kita adalah dengan setia, fokus untuk memberitakan, untuk meneruskan sound doktrin itu. Yesus mengajarkan sound doktrin kepada para murid. Kemudian para murid meneruskan sound doktrin itu kepada orang-orang yang mereka percayai. Dan salah satu orang yang, maksud saya, salah satu rasul yang Tuhan pilih untuk meneruskan sound doktrin ini adalah Paulus. Paulus menerima sound doktrin itu dari Tuhan Yesus Kristus secara langsung. dan Paulus meneruskan sound doktrin itu kepada Timotius. Timotius meneruskan sound doktrin itu kepada orang yang dapat dipercayai, termasuk kita yang mendengar saat ini. Maka, saudara-saudara, kita harus meneruskan sound doktrin itu tanpa kompromis, saudara-saudara. memberitakan Injil itu adalah sebuah keharusan, sebuah urgensi. Hari ini, Tuhan sedang memanggil kita. Panggilan itu dinyatakan di dalam ayat tadi, di dalam 2 Timotius 4 ayat 1. kita bersumpah. Bersumpah serta setia dihadapan Allah. Kita seolah-olah sedang berdiri di depan pengadilan Kristus. Dan kita diminta oleh Tuhan untuk setia, untuk fokus mengembangkan tugas itu. Yaitu tugas apa? Pemberitaan Injil. Tugas ini harus kita lakukan, karena ini merupakan sebuah urgensi. Apapun keadaannya, apapun situasi kita, kita harus tetap memberitakan sound doktrin. Kita harus tetap memberitakan sound doktrin, saudara-saudara. Tidak ada satu ruang apapun yang tersisa di dalam kehidupan kita tanpa kita memberitakan sound doktrin. Mari kita baca di dalam 1 Timotius 4 ayat 2. Maksud saya, 2 Timotius 4 ayat 2. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah, dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Jadi, beritakan sound doktrin. Beritakan sound doktrin apapun situasi keadaan kita. Nyatakan dan singkapkan pengajaran yang salah. Kita harus expose segala penyesatan-penyesatan yang ada di dalam gereja. Tegur dan nasihatilah dengan sabar. Ajalah sound doktrin dimanapun. Kami mendengar sound doktrin itu dan kami akan terus mengkampanyekan, kami akan terus mendengungkan sound doktrin ini. Amanat dari Tuhan Yesus adalah murid tan, baptislah, dan ajarlah meleka. Itu ada di dalam Matius 8 ayat 19 sampai 20. Tanpa engkau menjadi murid, engkau tidak mampu untuk memurid tan orang lain. Be disciple and to make disciple. Tuhan Yesus sudah memilih muridnya yang dia percayai. Dan Tuhan Yesus mempunyai berapa murid? Cuma 12, saudara-saudara. Dan satu itu pun gagal. Kemudian Tuhan Yesus memilih murid yang dia percayai. Itu namanya Paulus. Paulus diajar langsung oleh Tuhan Yesus. Oleh guru agungnya selama tiga tahun di Arab. Setelah Paulus diperlengkapi, kemudian Paulus meneruskan dan memberitakan sound doktrin itu. Dan memilih orang-orang yang dia percayai untuk meneruskan sound doktrin itu. Rasul Paulus cuma mempunyai beberapa murid saja. Yang sering kita dengar adalah Timotius dan Titus. Jadi, saudara-saudara, sound doktrin itu bukan milik Wanda Domais atau saya. Atau BIC Sydney. Tetapi ini merupakan ajaran dari guru agung kita, Tuhan Yesus Kristus. Dan, saudara-saudara, bisnis dari sebuah gereja, dalam sebuah gereja itu adalah alethe atau memberitakan kebenaran. Karena kebenaran adalah suatu fondasi, suatu tiang di dalam suatu gereja. Tanpa pengajaran, tanpa pengajaran, suatu gereja itu hanya sebuah orang berkumpul. Datang-datang ke gereja, kemudian mereka berkata, Haleluya, Haleluya, Haleluya. Dari gereja, mereka berkata, Haleluya. Makanya, saudara-saudara, kami mempunyai konsep yang baru. Bukan hanya orang dengar khutbah seminggu sekali saja. Tetapi kami mengajak orang-orang untuk belajar. Kami mengadarkan kelas di ETS, Eleos Telebical School. Antara lain adalah belajar Jewish Literacy, Learn Hebrew, Exegesis Kitab Wahyu, ada juga kelas sound doktrin, dan kelas persepuluan. Saudara-saudara, Tuhan Yesus sudah memilih murid-murid yang beliau percayai untuk meneruskan dan memberitakan sound doktrin itu. Kemudian Rasul Paulus menerima sound doktrin itu dari Tuhan Yesus. Dan Rasul Paulus meneruskan kepada anak rohaninya Timotius. Sekarang ini, Tuhan Yesus sedang mencari untuk meneruskan, untuk memberitakan sound doktrin itu. Anda kah orangnya? Kalau bukan Anda, siapa lagi? Sekaranglah waktunya. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Tuhan Yesus yang akan menjadi hakim, yang akan menolong kita. Amin.